Kekerasan terhadap anak kembali terjadi di Jayapura, Papua. Seorang anak perempuan berusia 10 tahun mengalami luka bakar di wajah dan lutut setelah disiram air panas oleh ibu tirinya. Penderitaan korban kekerasan berinisial NDS berawal saat Hari Raya Idul Fitri lalu. Boca berusia 10 tahun itu disiram air panas ibu tirinya yang bernama Hasmiati. Tak hanya sekali, Rabu lalu korban disiram air panas lagi saat tertidur. Tetangga korban yang mengetahui kejadian langsung melaporkan kejadian ke polisi sedangkan pelaku kabur dan masih dalam pengejaran. Jika tertangkap, pelaku terancam hukuman berlapis termasuk kekerasan terhadap anak. Menyeram korban dengan air panas. Dan itu kejadian sudah dua kali. Yang kejadian pertama itu sebelum lebaran disiram di bagian lutut sebelah kanan. Itu ada bekas luka yang sudah mulai kering. Kemudian yang kedua itu kejadian hari Rabu. Hari Rabu kemarin baru daporkan. Selamat malam Anda kembali menyaksikan trending topic. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama marah-marah. Ini terjadi di pembukaan pameran buku tepatnya Jack Book dan Edu Fair 2015. Ada kata-katanya disini karena pameran itu menjual buku yang menurut Ahok itu lebih mahal dari harga pasar. Jadi namanya pameran harusnya itu lebih murah. Dikatakan pameran itu kacau. Nah kita lihat ini ada berbagai scene ketika Ahok ini marah-marah. Karena ini marah-marahnya pada saat yang seharusnya membuka acara pameran tersebut. Begitu jadinya memang sudah ada orang-orang yang ada di situ dan banyak juga yang bersorak-sorai untuk mendukung pernyataan Ahok ini. Coba kita lihat ini sebenarnya ada apa sih masalah yang terjadi sebenarnya pada pidato pembukaan Gubernur DKI Jakarta di pameran buku Jakarta Fair 2015 ini. Berikut adalah informasi selengkapnya. Berikut adalah informasi selengkapnya. Jadi saya marah gitu. Bukan, saya gak pernah takut siapapun. Selama Anda mempermainkan kami, saya lawan. Saya hobi. Kalau udah macam-macam, saya lawan. Beginilah kemarahan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama atau Ahok saat akan membuka pameran Jakarta Book dan Education Fair 2015. Pameran yang digelar di Jakarta Convention Center ini sedianya diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahaya Purnama atau Ahok, Senin siang kemarin. Namun Ahok tidak mau meresmikan pameran tersebut, karena saat Ahok melakukan peninjauan harga buku dan perlengkapan sekolah, ia menemukan barang-barang yang harganya lebih mahal daripada harga di pasaran. Ahok pun menuding adanya oknum yang bermain dan memanfaatkan pameran ini untuk mendapatkan keuntungan mengingat para siswa yang menerima kartu Jakarta Pintar dapat membeli perlengkapan sekolah di pameran ini dengan mendapatkan diskon 10%. Ahok pun akhirnya marah dan menyarankan agar para orang tua untuk tidak membeli buku dan perlengkapan sekolah di pameran ini. Sebelumnya, Ahok telah menjamin kepada pihak penyelenggara, pengunjung pameran ini akan mencapai 489 ribu orang dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 350 ribu orang. Banyak pengunjung kecewa dengan fasilitas dan pelayanan di pameran ini yang menyulitkan bagi para pemilik kartu Jakarta Pintar. Tim Liputan Metro TV Benarkah ada oknum yang bermain dalam pameran tersebut untuk memarap harganya jadi semakin mahal begitu? Sudah hadir bersama kami Sini Kabit Humas dari Ikatan Penerbit Indonesia BKI Jakarta ya Pak Junaidi Gapar. Selamat datang di trending topic Pak Junaidi. Jadi benarnya ada oknum yang memarap harga-harga itu jadinya tuh mahal dari harga pasaran? Ya kita tidak menafikan bahwa itu ada ketika setelah kita temukan ya. Tapi sebelum masuk ke sana saya perlu jelaskan sedikit dulu tentang pameran ini supaya tidak terjadi misunderstanding di masyarakat. Apa yang terjadi sebenarnya? Jadi gini, pameran yang diselenggarakan oleh IKP ini, ini udah yang ke-25 kali. Jadi kita sudah menjalankan pameran ini, itu sudah cukup lama usianya. Nah ini bukan sekedar pameran di mana orang bertransaksi, tapi juga ada kegiatan literasi, membangun minat baca. Dan kita di IKP sebenarnya melalui forum pameran seperti ini tuh ingin memfasilitasi penerbit, memperkenalkan buku mereka kepada masyarakat, membangun minat baca masyarakat, dan kemudian juga mengadakan kegiatan-kegiatan yang produktif seperti pelatihan, kemudian pelatihan menulis. Dan saya kira sudah cukup banyak penulis-penulis terkenal kita yang pernah hadir di sini, dan bahkan saya ingat pernah dibuka oleh 4 penulis terkenal Indonesia. Oke, nah tapi apakah setiap tahunnya berarti memang ada nih yang oknum-oknum menaikan harga ini selama 25 tahun itu? Selama ini pengalaman kita begini, kita di perbukuan ini kan ada proses naik turun ya, ada kejadian naik turun bahwa pasar berubah gitu. Jadi beberapa tahun terakhir ini kan pameran buku itu agak lesu. Jadi lalu kita berpikir bagaimana menggairahkan lagi minat baca masyarakat, mengairahkan lagi pameran buku, nah ini yang kita lakukan. Tapi kemudian, ini kita bersyukur, kita ketemu satu visi dengan Pak Ahok gitu, untuk menjalankan satu pameran baru. Nah inilah gagasan untuk penggunaan KJP dalam pameran ini juga datang dari Pak Ahok dan kita sambut gitu. Artinya kalau kami sebenarnya pameran tanpa ada KJP atau apapun, kami akan tetap berpameran. Artinya ini pameran bukan hanya untuk pemegang KJP? Bukan hanya untuk pemegang KJP, tapi juga untuk masyarakat umum. Nah dalam hal ini, yang saya mungkin perlu ralat sedikit, seolah-olah ada harga buku. Kalau buku tidak, buku bahkan mungkin kesempatan diskon besar-besaran. Tapi yang baru di sini itu kan perlengkapan sekolah, buku tulis, tas, dan segala macam. Dan itu kan sebenarnya bagi kami, kami belum pernah menyediakan tempat untuk pameran yang seperti itu. Sehingga ketika ini terjadi, memang kami juga agak kaget ya. Dan kami bersyukur sebenarnya kalau dikritik oleh Pak Ahok tentang itu, kami segera memperbaiki. Karena sebelum pameran berlangsung, sudah ada komitmen antara kita dengan peserta. Terutama untuk alat tulis dan alat kebutuhan sekolah. Untuk mereka menjual produk sesuai di bawah harga yang seharusnya. Artinya begini Pak, kalau misalnya orang yang memegang KJP itu pengen beli barang dan kebetulan dapet vendor yang naikin harganya juga tinggi gitu. Otomatis, dia kan beli dengan harga yang tinggi kan, yang sebenarnya tidak seharusnya. Itu yang terjadi di hari pertama. Dan itu begitu kita tahu kan langsung kita lakukan sidak, kita periksa gitu ya. Dan sebenarnya kalau saya ingin katakan gini, saya baca dari satu situs online, Pak Ahok itu mengirim istilahnya mata-matanya lah untuk mengecek harganya. Ya, timnya sendiri, oke. Menurut saya tentunya idealnya kita cover both side lah. Tentu di IKP juga ditanya, kenapa kok ada saya temukan gitu. Saya ingin coba kita lihat nih ada tanggapan tadi yang terakhir tuh katanya kalau IKP main harga, saya mah cuma senyum aja karena dianggap ini praktek biasa. Bagaimana tuh tanggapan Bapak tuh? Ini bukan dari Pak Ahok, ini dari netizen nih Pak. Saya kira mungkin netizennya nggak pernah ke pameran buku. Sederhana aja. Karena di pameran buku tidak ada buku yang mahal. Seperti yang tahu saya bahkan buku itu bisa diskon 50 persen. Bahkan ada buku-buku yang bagus itu bisa hanya sekitar 30 persen, 40 persen dilepas oleh Pak Ahok. Karena selalu pameran itu dijadikan sebagai forum bagi kita. Tidak hanya memasarkan produk, tapi kita membangun budaya literasi masyarakat kita. Dan itu adalah meruah yang dibangun oleh IKP. Ini saya baca dari tanggapan IKP menanggapi Pedato Pak Ahok nih ya. Nah disini dinyatakan Pak Anitia telah mengambil tindakan peserta yang melanggar COVID-19 tersebut. Artinya yang tadi menaikkan harga. Artinya saat orang-orang yang menjual harga dengan harga tinggi sekarang sudah dikeluarkan? Sudah, sudah kita adakan. Kita tahan dulu. Tidak boleh menjual sementara. Tentu karena kan begini, mereka membayar sewa dan segala macam, kami harus menghargai HH mereka. Tapi tentu kita proses gitu. Artinya mengaku salah lah Pak Anitia adanya orang-orang ini. Bahwa Pak Anitia terjadi semacam kecolongan gitu, kita akui. Dan kami kira, karena ini pameran yang kali ini kita bangun karena kesamaan visi kita melihat permasalahan bahwa KJP itu perlu diuangkan dalam cara yang lebih tepat. Yaitu di penggunaan alat-alat untuk kebutuhan sekolah dan segala macam. Saya hanya agak sedikit perlu mengkritisi bahwa alangkah baiknya ini visi yang sudah kita bangun baik untuk bersama ini tidak rusak hanya karena hal-hal seperti ini gitu loh. Oke, baik. Yang saya dukung Bapak, kita terus dukung literasi untuk lebih ditingkatkan di UTI Indonesia. Terima kasih Pak Junaidi Gafar, Teput Humas dari IKPI, DKI Jakarta. Dan kami akan kembali sesaat lagi dengan informasi ini adanya Pilkada Serentak tahun 2015. Apa itu Pilkada Serentak dan siapa saja yang ikut? Mungkin ada toko publik yang Anda tahu saat lagi di Trending Topic. Terima kasih telah menonton!